Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel Taik Nisilama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Baiklah teman-teman semuanya kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat bor mini dari Dynamo DC ini teman-teman Ini adalah Dynamo DC dengan tipe RS385 Ini adalah Dynamo DC bekas mesin printer yang sudah rusak Nah disini juga ada satu buah paku yang sudah saya sediakan seperti ini Nantinya kita akan membuat bor mini yang multifungsi dari Dynamo dan paku ini teman-teman Nah supaya lebih jelas silahkan teman-teman simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Taik Nisilama Oke teman-teman semuanya langkah pertama teman-teman siapkan satu buah paku yang ukuran 7 cm yang seperti ini Setelah itu kita akan potong di bagian ujungnya Kita akan potong menggunakan mesin gerinda Iya ini pakunya sudah terpotong teman-teman Sekarang tinggal kita modifikasi bagian ujungnya Untuk ukurannya disini saya menggunakan ukuran 15 mm atau sekitar 1,5 cm teman-teman Nah ini nanti akan kita modifikasi Kita akan gambar terlebih dahulu menggambar pola menggunakan sepidol Nah kita lingkar dulu seperti ini Setelah itu kita akan buat pola di bagian ujung bagian depan Nah di bagian sini Kita gambar berbentuk segitiga teman-teman Mirip seperti baling-baling Nah kalau sudah seperti ini sekarang tinggal kita garis Nah ini garis yang pertama Ini garis kedua Dan yang terakhir ini garis ketiga Nah nanti di garis ini kita akan membuatkan cekungan menggunakan mesin gerinda Nah ini setelah saya gerinda hasilnya menjadi seperti ini teman-teman Sekarang kita akan lanjut mengikis bagian yang sebelah kiri Kita akan kikis menggunakan mesin gerinda juga Nah supaya lebih jelas saya akan berikan polanya Saya akan coba menggambarnya di kertas Nah untuk pola yang pertama bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman Jadi sudah kita garis di bagian ujungnya berbentuk segitiga seperti ini Setelah kita gerinda hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman Nah seperti ini Setelah itu kita akan membuat pola yang ketiga Nah ini yang pertama ini yang kedua Setelah itu untuk pola yang kedua kurang lebih menjadi seperti ini teman-teman Kita akan kikis bagian sebelah kirinya Jadi mirip seperti baling-baling ya teman-teman Nah kurang lebih seperti ini Oke teman-teman ini sudah selesai saya kikis Sekarang tinggal saya rapikan menggunakan mesin gerinda mini Oke teman-teman seperti ini hasilnya Cukup rapi ya teman-teman Sekarang saya akan melancipkan bagian ujungnya Supaya bisa berfungsi menjadi mata bor teman-teman Nah seperti ini hasilnya Ini sudah bisa berfungsi sebagai pengganti mata bor Untuk melubangi benda-benda kerja teman-teman Kalau sudah begini Sekarang tinggal kita potong bagian bawahnya Supaya bisa dipasang di as dinamonya Ya sebelum kita potong langsung Alangkah baiknya kita bakar terlebih dahulu Menggunakan tors ini Untuk membentuk pembajaan teman-teman Jadi nanti mata bornya tidak mudah tumpul Dan tetap tajam Oke teman-teman semua Ini dia mata bor yang sudah kita buat Yang bisa digunakan untuk multifungsi Nah sekarang tinggal kita pasang di as dinamonya Supaya bisa terpasang Teman-teman siapkan kawat tembaga Yang sudah dikupas Setelah itu tinggal kita belitkan seperti ini teman-teman Cara ini sangat simpel sekali Karena tidak membutuhkan kepala bor Tapi kalau teman-teman memiliki kepala bor Itu akan lebih bagus lagi Nah teman-teman jangan khawatir Kalau ini akan terlepas Karena saya jamin ini pasti akan sangat kuat sekali teman-teman Dan tidak mudah terlepas Karena kandungan fluk yang ada di dalam timah Dia akan berfungsi sebagai lem Ketika solderannya sudah mulai dingin Atau timahnya sudah mulai dingin Oke sekarang tinggal kita gunting Karena ini sudah penuh Sekarang kita lanjut untuk menggulung di bagian as dinamonya Ada sebagian tutorial di luar sana Yang mengikis bagian as dinamonya Supaya mendapatkan efek yang lebih melekat Bagi saya itu tidak salah Tapi itu akan merusak bagian as dinamonya teman-teman Karena sudah tidak mulus lagi Jadi teman-teman tidak perlu mengikis atau mengupas bagian ujung dari as dinamonya Karena dengan cara ini sudah pasti sangat kuat teman-teman Teman-teman tidak akan bisa melepasnya dengan cara manual Kecuali teman-teman memanaskannya atau membakarnya Oke teman-teman semua Ini kawatnya sudah full kita gulung Sekarang tinggal kita gunting Lalu kita solder Usahakan teman-teman saat pemasangannya harus benar-benar lurus Supaya nanti mata bornya bisa berfungsi dengan baik Oke teman-teman semuanya Ini sudah selesai saya solder Sekarang tinggal kita rapikan Untuk merapikannya caranya sangat mudah sekali Kita tinggal memberikan tegangan di dinamonya Lalu kita rapikan menggunakan gunting teman-teman Oke teman-teman ini sudah rapi Seperti itulah tadi cara merapikannya Cukup mudah bukan Nah sekarang kita akan melakukan uji coba teman-teman Di sini saya akan coba melubangi satu buah plastik VPC yang seperti ini Mari kita lihat hasilnya bersama-sama Luar biasa sekali ya teman-teman Mata bor ini bisa digunakan untuk melubangi plastik VPC Sekaligus bisa digunakan untuk mengikis teman-teman Nah sekarang saya akan mencoba untuk membuat lubang yang lebih besar Untuk memasang saklar ini teman-teman Oke kita lihat hasilnya bersama-sama Kita masukkan Oke ini sangat mantap sekali ya teman-teman Ini sangat keren sekali Nah sekarang kita coba lagi untuk membuat lubang persegi 4 Untuk memasang saklar ini Kita lihat hasilnya bersama-sama Oke mantap Nah sekarang kita akan coba masukkan saklarnya teman-teman Oh ini ada yang nyantol Jadi harus agak miring kalau masang Nah tekan saja Oke Iya seperti ini teman-teman Ini sangat cocok sekali teman-teman gunakan Untuk memasang saklar di sepeda motor juga oke teman-teman Atau untuk memasang saklar di perangkat elektronik Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!